Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron love story the series Dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan alur cerita sinetron love story the series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat ya guys Nah guys pada episode kali ini kita pun tahu Kalau semua dalam ujian rumah tangga yang memang dialami oleh Ken Begitu juga dengan Maudie Yang sempat saja di episode kemarin Maudie pun mengalami kecelakaan Akibat ulah perbuatan si Depi nih Sehingga Maudie pun terpeleset di dalam sebuah kamar mandi Dan dia pun hampir tak sadarkan diri Bahkan kali ini Maudie pun sudah berencana Untuk mematematai si Depi agar supaya seperti apa kejadiannya Dan bahkan Ken pun sampai detik ini masih saja mencurigai si Depi Karena nampaknya Pak Edi sedikit khawatir Kalau kehamilan Madina akan semakin membesar Tentu anaknya pun akan sangat membutuhkan sosok ayah Dimana Pak Edi sendiri disini berkeniatan untuk melamarkan Rian terhadap Madina Yang memang kali ini Madina pun harus turun beranjang Tindah kepada Rian Namun sempat saja hal itu dicegah ataupun dibantah oleh Faisal Karena nampaknya Faisal pun tidak bisa memutuskan untuk menjodohkan Madina lagi Karena sekarang Faisal pun sudah merasa Kalau diperjodohkan itu tidak akan pernah setuju dengan apa yang diperjodohkan oleh Madina Lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya ya guys Namun sebelum lanjut juga seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Laptori The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang seginya semakin seru lagi untuk kita lihat ya guys Dan namun sebelumnya juga mari kita membuatkan kebedaan seluruh pro dan pemain agar sehat selalu Serta doakan Laptori kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Seperti yang sudah kita ketahui di episode kali ini dimana Maudie dan Ken pun sangat begitu berbahagia Karena nampaknya keluarga harmonis Balini Wilantara begitu juga dengan Emily Dimana Satria pun sudah begitu cocok dengan Wilantara Yang nampaknya Tante Dina pun akan mengemis cinta kembali Karena ia pun tidak mau dijodohkan ataupun dinikahkan bersama Faisal Namun Rama disini selesai saja Mengerahkan kepada Faisal agar supaya Faisal bisa menikahi Tante Dinda Yang nampaknya Tante Dina pun disitu bersedih sekali Karena ia pun saat ini merasakan apa yang dirasakan Rama pada episode sebelumnya Dimana Rama pun harus mencintai si Raisa tanpa adanya rasa cinta Dan menikah dengan sosok yang memang tidak pernah dicintai oleh Rama Sepertinya Rama juga disini terus menerus mendekati si Anissa Karena Rama yakin kalau Anissa itu adalah Vanessa Sehingga ia pun terus mengintai terus dari kejauhan si Anissa Sempat di episode tadi sore juga Dimana disini Rama mengantarkan ataupun menguping sedikit tentang pembicaraan antara Anissa dan si Lala Yang memang kali ini mereka pun sangat kelaparan sekali Disitu Rama pun berantusias untuk memberikan sebuah perhatian Namun sontak saja perhatian dari Rama pun sempat dibantah oleh Anissa Karena Anissa sendiri disini tidak menginginkan Bila Rama disini akan menjadi masalah Di dalam kehidupan Anissa begitu juga dengan Lala Karena di episode sebelum-sebelumnya juga Disini Anissa pun selalu mendapatkan masalah ketika hadirnya Rama Ditambah Om Dirga yang selama ini terus menerus meneror si Anissa Di sebuah ruko yang dibelikan oleh Tante Dinda Di adegan lain nampaknya disini Kedekatan Erik dan Madina semakin dekat nih guys Karena nampaknya disini Madina pun sangat terkesipu malu melihat Erik Yang memang Erik pun disini sebenarnya berkeniatan hanya ingin bertanggung jawab Atas kecelakaan yang dialami Madina pada saat itu Sempat kaki Madina pun pincang Disini Erik pun bertamu dan bermain di rumahnya Madina Namun Tante Dinda yang selalu berantusias ingin mendekatkan Erik dan Madina Sehingga disini Madina pun merasa malu Kalau ramuan ataupun jamu yang selama ini diberikan Madina Itu tidak diminum oleh Madina Melainkan Tante Dinda yang berantusias sendiri Untuk bisa meratapi dari kesedihan Madina Sehingga pada saat itu Madina pun sempat mengidam ingin rujak bebek Namun karena memang sudah malam Disitu Rian pun berkorban mencarikan rujak bebek Untuk wanita hamil seperti Madina Nampaknya kedekatan ini membuat Tante Dinda pun berantusias Ingin mendekatkan antara Erik bersama Madina Agar supaya nantinya Madina pun disini Mempunyai sosok laki-laki yang bertanggung jawab seperti Erik Namun sepertinya Madina merasa keberatan sekali ya guys Karena Madina sendiri tidak mau lagi dijodohkan Bahkan kali ini Madina pun belum bisa mempun atas mendiangnya dari Atar Yang selama ini Madina pun masih mencintai kediaman Atar Yang memang pada saat itu juga sempat Eddie dan Faisal ingin mengonjodohkan antara Madina bersama Rian sempat ditolak Karena Faisal sendiri disini tidak bisa berhak mengatur perasaan dari Madina Lantas apakah yang akan terjadi untuk episode selanjutnya ya guys Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti siang Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini